Terakhir adalah paprika dan cabai merah Hai, selamat datang di channel bersama Yanni Teman-teman, hari ini saya mau bikin olahan daging Ada 300 gram daging sapi Kemudian saya tambahin daging ayam Jadi ini totalnya kurang lebih 450-500 gram Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk Dua sendok makan tepung tapioca atau tepung sagu Satu butir putih telur Lalu dihaluskan, saya menggunakan chopper, keluaran dari mikrochiba elektronik Ini mampu menghaluskan daging Setelah ini dibulat-bulatkan Wow, halus banget ya Gedenya sesuaikan dengan selera Dagingnya sudah dibulat-bulatkan Kemudian bumbunya Satu buah paprika hijau atau merah Uning juga boleh Lalu cabai merah keriting, delapan buah Empat siung bawang putih Setengah siung bawang bombay Kemudian pelengkapnya Satu sendok makan gula pasir Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu bubuk Untuk sausnya Dua sendok makan saus tiram Dua sendok makan saus teriyaki Empat sendok makan saus tomat Dan empat sendok makan saus sambal Nanti tambahannya Satu sendok makan minyak bijen Bawang putihnya digeprek Terlalu cincang Ini saya pakai pisau Tanjem banget dari stand cookware Cabainya dipotong besar-besar Seperti ini Ini cabai merah keriting Adalah penggantinya Paprika merah Kalau paprikanya ada merah, kuning, hijau Makin cakep warnanya Siapkan wajan Kemudian beri sedikit minyak goreng Atau boleh juga diganti dengan margarin Tumis bawang putih Dan bawang bombay sampai layu Kalau sudah layu Kalau sudah harum Masukkan saus tomat Dan saus sambal Garam Kaldu bubuk Lada Dan gula pasir 2 sendok makan saus teriyaki 2 sendok makan saus tiram Lalu masukkan air Satu mangkok Kurang lebih Tambahkan lagi air Lalu masukkan Bola-bola daging Ini harus satu-satu Supaya tidak lengket Bola-bola daging Bola-bola daging Tidak perlu dikukus atau tidak perlu direbus dahulu Karena sudah ada Tepung sagu Dan putih telur Sebagai pengikat Jadi aman banget Dimasukkan langsung begini Dimasak sampai bola-bola dagingnya empuk Dan matang Jadi nanti ini airnya berkurang Ini sudah matang Dagingnya Ini sudah matang Bola-bola dagingnya Kemudian Terakhir adalah Paprika Dan cabai merah Terima kasih telah menonton! Oke matikan kompornya Dan beri 1 sendok makan Minyak wijen Selesai Siap untuk dinikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!